Ya, aku punya tayangan nih, kisah guru honorer sambil berjualan bakpau. Wah, horor, honorer sambil berjualan bakpau. Kita lihat tayangannya aja ma'ah, silahkan. Dikutip dari tribunbanten.com, guru honorer tersebut diketahui bernama Somi Wirardi. Demi memenuhi kebutuhan istri dan empat anaknya, mengharuskan Somi menyambi berjualan bakpau setiap pagi dan malam hari. Saat dikonfirmasi, Somi mengaku gaji perbulan yang ia dapatkan dari hasil mengajar adalah sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah. Sehingga ia harus memiliki penghalisilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Somi menuturkan saat subuh, dirinya sudah bangun dibantu istrinya menyiapkan dagangannya. Ketika dagangannya sudah siap, Somi berkeliling ke beberapa warung untuk menitipkan bakpau-nya. Setelah itu ia pergi ke sekolah sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengajar sebagai guru penjaskas. Benarkah Ustadz Maulana dalam Islamnya ada sebuah level rezeki, dimana kalau kita ngedapatinnya lagi nih, harus dengan cara tertentu. Gitu. Apa itu Ustadz Maulana? Mau tahu. Mau tahu banget dong. Kita langsung bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allah. Masalli ala salli ala salli ala muhammad. Ola salli ala muhammad. Satupun untuk pujian dan rasa syukur kita karena kita Alhamdulillah di pagi hari ini, yang lagi mau persiapan mencari rezeki, tenang dulu. Nonton dulu Islamit Indah. Supaya bisa tahu level berapa rezekinya hari ini. Dan ketahuilah ternyata ada beberapa level yang namanya rezeki itu. Ada rezeki tadi sudah dibahas oleh sesuatu level yang tidak usah diusahakan. Karena sudah dijamin oleh Allah. Ternyata ada level berikutnya. Rezeki yang dipaksakan. Yang diusahakan. Maka rezeki ini adalah rezeki yang diperoleh dengan menambah. Mohon maaf. Dengan menambah. Dengan cara memaksakan diri. Mohon maaf. Saya harus katakan seperti ini. Ada orang tidak sabaran. Sehingga dia harus cepat-cepat. Dia harus cepat-cepat. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini bisa dibahas dalam dua sisi. Pengen tahu sisi apa. Yang pertama sisi negatif. Yang kedua sisi positif. Saya ambil negatif dulu. Biar baru naik. Biar sadar diri dulu. Jangan terbalik. Positif dulu baru negatif. Pala drop nanti ya. Iya drop. Negatifnya kalau orang mencari rezeki yang dipaksakan, yang senantiasa memaksakan diri, maka bisa jadi dikategorikan orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar. Memaksa buah cepat matang dengan cara mengkarbit. Tidak sabaran dia. Anak kecil yang tidak pantas untuk bekerja, justru disuruh untuk membantu orang tuanya bekerja. Ini tidak sabaran. Kemudian apa? Dikendalikan oleh awal nafsu. Orang yang tidak sabaran mengendalikan dirinya dengan awal nafsu. Sehingga dia mencari nafkah. Menambah nafkah itu sebenarnya bukan untuk menenuhi kebutuhannya. Tapi kelak akan menjadi pembayaran obat untuk masa depannya. Karena kenapa? Menyimpan penyakit demi penyakit. Sehingga nanti membayar. Santai aja. Santai aja. Kemudian coba di kampung. Orang kerja pagi, udah tidak istirahat ketawa-tawa ketemalam malam. Ngaji sore-sore maghrib sama keluarga. Isat tidur cepat. Kan gitu. Ada penyakit banyak macam-macam? Enggak. Karena tidak terlalu. Kebanyakan panjang umur lagi ya. Sementara di kota? Kapan lagi? Ini bahaya juga. Karena ada nafsu. Mengendalikan dia. Kemudian yang ketiga, memaksakan diri hingga menyusahkan dirinya. Seharusnya tidak susah. Tapi karena dia terlalu memaksakan, dia menyusahkan dirinya. Motornya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Iya, iya. Saya perhatikan kalau, ya Allah paksakan banget dirinya. Kalau saya ke bandara kan, saya bawa. Aduh orang, sini, 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 dibawa. Semua dibawa. Ya Allah, itu maksa banget. Jangan dipaksakan. Nah, tapi kalau di sisi positif, orang yang seperti ini adalah, adalah orang yang menambah kemampuannya. Sekolah pagi, siang, malam. Aku dulu gitu juga di Makassar sih. Kalau bercerama pagi, abis ngajar pulang, ngajar-ngajar, jadi bimbingan belajar. Kemudian sore pengajar ibu-ibu. Kemudian malam lagi. Schedule padat. Sampai satu hari bisa delapan titik. Oh, Masya Allah. Satu hari delapan titik. Di Jakarta 16 titik ya sehari. Alhamdulillah, setelah masa trans, tidak apa-apa. Satu titik aja di trans. Yang penting sudah aman. Satu Indonesia nonton. Masya Allah. Tepat sekali, benar banget. Satu titik tapi satu Indonesia nonton. Tapi kalau itu kan dulu kan, aku harus kesana dulu, kesana dulu, kesana dulu. Kalau ini aman. Satu kali nonton, ya satu Indonesia nonton. Dari Papua, tuh tuh tuh. Cahyo nonton. Ay, Masya Allah. Dari Malaysia lagi. Dari Malaysia. Bahkan sampai TV sebelah. TV sebelah juga. Baru biasa. Semua lihat Ustaz Mollah. Jadi ada ikmanya. Menambah dan menambah. Masalah kalau TVnya cuma sebelah, gimana cara nontonnya ya? Maksudnya dari session TV Malaysia. Oh, session TV sebelah. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Karena tayangan kita kan dibeli juga sama Malaysia. Dibeli juga. Oh, keren Masya Allah. Berarti di sini aku belajar. Jangan terlalu memaksakan gitu ya. Semua memang sudah ada porsinya. Boleh kita menambah, tapi menambahnya sesuatu yang positif. Dengan cara belajar gitu ya Ustaz ya. Jangan yang menyusahkan dirinya itu berarti ya. Jangan pernah menyusahkan diri. Oke. Tapi kategori seperti ini, berarti dia menambah keahliannya. Menambah kemampuannya. Menambah kadar rezekinya. Masya Allah. Kalau ditambah yang baik-baik, dapatnya juga yang baik-baik nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.